Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kompok B, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya Nah teman-teman, untuk pekan ini kita akan membahas tema yaitu lingkunganku Subtemanya adalah anggota keluarga Nah teman-teman, anggota keluarga adalah Mereka yang berada di dekat kita Mereka yang tinggal bersama kita Kemudian mereka yang berada di lingkungan kita Nah itulah yang disebut dengan anggota keluarga Nah teman-teman, sudah mau tanya nih Ada yang tahu anggota keluarga itu terdiri dari siapa saja ya? Iya betul teman-teman Anggota keluarga terdiri dari yang pertama Orang yang menafkahi kita Siapakah itu? Iya betul teman-teman Yang pertama adalah ayah Yang kedua orang yang melahirkan kita Siapakah itu? Iya betul teman-teman Yang kedua adalah ibu Yang ketiga orang yang selalu bermain bersama kita Yang sering mengajari kita ketika belajar Siapakah itu? Iya betul teman-teman Yang ketiga adalah kakak Yang keempat adalah orang yang sukanya menangis Orang yang terkadang suka mengganggu kita saat belajar Atau bermain Atau bermain Siapakah itu? Iya betul teman-teman Iya betul teman-teman Yang keempat adalah adik Nah teman-teman Nah teman-teman Selain keempat anggota keluarga tadi Yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik Ada pula anggota keluarga lainnya teman-teman Ada yang tahu siapa? Iya betul teman-teman Ada kakek dan nenek Nah kakek dan nenek adalah orang tua dari ayah dan ibu kita teman-teman Nah teman-teman Kita sebagai anak harus selalu menghormati orang tua Harus menyayangi saudara kita teman-teman Nah teman-teman Tadi kita sudah belajar mengenai anggota keluarga Tugas teman-teman untuk makan ini yaitu Yang pertama Yuk menggambar anggota keluarga teman-teman Yang kedua Yuk teman-teman menyanyikan laku I love my family Ikutin bunda ya teman-teman One and one I love my mother Two and two I love my father Three and three I love brother sister One, two, three I love my family Tugas selanjutnya Coba teman-teman mencari benda-benda yang ada di rumah yang berbentuk lingkaran, persegi, dan juga segitiga Tugas selanjutnya coba teman-teman mengukur lebar piring menggunakan penggaris Kemudian ditulis angkanya di buku tulis ya teman-teman Oke teman-teman itu tadi video dari bunda Bunda tunggu ya foto atau video dari teman-teman Jangan lupa teman-teman selalu menerapkan protokol kesehatan Seperti memakai masker, menjaga jarak, dan membiasakan diri untuk mencuci tangan Dan jangan lupa teman-teman makan makanan yang tergesih dan juga minum air putih yang banyak Oke teman-teman, bunda akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!